Oke guys, untuk kalian yang mungkin gak punya single target kayak akun goyang ini, kalian bisa menggunakan trik seperti ini ya. Karena masalahnya untuk Eagle ini kalian harus bisa survive selama mungkin, dan kalian harus punya satu karakter juga yang bisa nge-carry ya. Jadi kalau misalkan kalian kesini, jadi untuk kalian yang punya Eternity juga, atau mungkin kalian punya Regulus, atau mungkin karakter area lainnya, yang single targetnya tuh gak seberapa, kalian bisa pakai setup seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat disini, Eternity gue, gue pakainya Brave New World, ini untuk saran area juga, karena di ultimate ya. Nah, untuk fame-nya, gue pakai Lelani. Kenapa gue pakai ini? Karena bisa nge-stacking untuk damage dealt, karena si Eternity gue tuh gak main critical damage ya, jadi gue pakai ini aja ya. Nah, ini yang penting ya, karena kita gak mungkin pakai saran area, karena saran area tuh damage tuh gak seberapa. Nah, kita pakai yang fame yang ini. Top on the waitlist. Nah, fungsinya apa? Kalau misalkan kalian pakai skill bintang 2 atau bintang 3, damage kalian meningkat 60. Sahannya adalah kita gak bisa pakai 2 biji disini, karena dia gedup-gedup ya. Ini satunya pakai si Lelani disitu. Ini udah sangat-sangat optimal banget. Kalau kalian butuh satu support, dia bisa ngasih kalian buff ya. Gue pakai sonator disini, dan dia pakai Melania. Ini cukup worth it, karena kalau misalkan kalian pakai ultimate, bisa nge-heal. Lumayan gede. Nah, terus gue juga pakai si Apple. Kenapa gue pakai Apple ini? Karena setelah pakai ultimate, 2 random skill kalian tuh akan dinaikkan. Untuk levelnya. Jadi lumayan worth it, kecuali mungkin kalian gak hoki, naiknya tuh attack, bukan buff kalian ya. Itu dia. Nah, ini yang penting juga, support ya. Karena di eagle ini serangannya tuh sakit banget ya. Dia sekali ultimate tuh, mungkin bisa sampai 4 ribu, sampai 7 ribu, kalau misalkan kalian gak punya buff, sturdy des. Jadi untuk kalian yang gak punya buff, sturdy des, kalian bisa pakai, fame yang kristalo ini. Gue kemarin pakai yang ini ya. Pakai yang kuning ini, maka udah sangat sacuk. Kalau misalkan kalian pengen pakai yang warna fame ini, boleh juga sih ya. Gue punya fame disini ya. Nah, fungsinya apa? Setiap kali kalian pakai heal, atau counter skill, kalian akan dapat 1 stack, sturdyness, untuk semua karakter. Jadi, eagle-nya gak bakal one shot kalian lagi. Mungkin, biasanya sekitaran 2 ribu, sampai 3 ribuan. Bergantung level kalian juga disitu ya. Lalu untuk ini, gue pakainya ini juga, melani ya. Karena lumayan ya, buat ngeheal, seenggaknya dikit-dikit lah ya. Sama, healer juga. Jadi gue serangkan pakai 2 healer disitu. Sama ada pakai kristalo juga, dan pakai melania disini ya. Ini, ganti aja deh ya, kita melania disini aja. Karena gue lebih sering pakai disitu ya. Ini melania juga disitu ya. Nah, untuk skill-nya, gue sangat sarankan kalian untuk pakai yang singing in the rain. Kenapa ini? Biar mempermudah kalian upgrade skill kalian. Tenggaknya bintang 2, atau bintang 3. ya. Ini, ini setiap kali ronde masuk, kalian akan dapat 1 random incarnation per karakter 1. Jadi, 1 karakter, 1 skill yang random untuk dinaikkan levelnya. Tiernya, lebih tepatnya gitu ya. Jadi, untuk gameplay ini, itu gameplay kemarin yang pas gue live stream. Kalian bisa copy aja cara gue main gimana, cara gue ngebuild momentum kayak gimana, sampai si etheredity ini bisa OTK alias one turn heal. Kita coba ya seperti ini. Kalau si bocah mati, kita ganti Vyager. Iya, ini ini memakai buat nambah defense studeness. wah gue ini di-lock lah. Ini, ini dulu ya. Pake aja bapak. Gue simpen single targetnya. Kalau bisa 4 busy. langsung kita burst down. Kayak kuat ya untuk si turn niting. Oke, kita heal dulu ya. Kita heal disini. Eh, jangan lupa. Ini dulu ya. Ini. 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 Skill disini. terus kita heal. Sehingga nggak mati. Masih sakit loh 4 ribu tuh. Come on. Really? gue simpan ya. Buat nanti. Nanti. Baru 8. 3 ribu. 3 ribu. Sakit banget. Sakit banget. Bang katanya bisa 300.000 DM bisa bisa-bisa aja lebih malah bahkan ada yang sampai lempas ribu tuh di YouTube kuris bisa itu ah really segila itu langsung mati loh wah suram nih masa healnya nggak ngotak ya aku coba sini ya bodo amat lah bisa enggak 60% eh bisa deh bisa-bisa ah sedikit lagi tuh ya ampun eh bisa ya bisa 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 bisa-bisa Hai Sonic belum lagi mt itu masih suram dia tar aja kalau udah bener servernya kita main lagi bisa-bisa-bisa itu tinggal secuil gitu aja masih masih sialan sumpah dikit banget itu tipis itu emang masih gak mati loh bisa-bisanya kayak gitu kalau counter ya yang penting ada babnya sih agak mati ini dulu ya ini 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 enggak Pak nih dulu ya kita simpan skill lagi yang single targetnya ini harus bawa 2 healer sih selama dia nggak nge-create ya enggak warna merah kok warna merah kayaknya sakit banget itu gue pakai ini di sini oke lumayan tuh 10 ya 5000 setan yang sakit banget gila sih itu 5000 ada heal yang ultimate larsusnya mati ya nih ya mati dong lasurnya enggak oke jangan sempit matilah source nya kalau mati bahaya ya harus full heal kalau enggak full heal mati telah source nya sekali ulti balon parti enggak apa-apa kuhi lagi ya ini 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 sambil dungkus singa target gua satu lagi tuh sama full ang oke nice tergantung erengi juga ya kadang tuh dia bakal ngincar oke nice Gua sebar setelah tapi jangan dulu ya jangan dulu ya jangan dulu gue sebarat dong tapi jangan dulu salah 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 next turn ya next turn ya nah kita nggak sini next turn ya nih mampus di investasi nih ke-20 ya oke enggak mati dia udah nah kau sungguh saya disini ini ya ini 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 harusnya mati harusnya mati ya kan ini 4 skill ayolah yeah yeah Terima kasih.